Donald Trump mendirikan Angkatan Bersenjata Luar Angkasa dan dirismikan tanggal 20 Desember 2019. Pendirian Angkatan Bersenjata ini dijadikan bahan bercandaan oleh publik Amerika Serikat. Menurut mereka, mendirikan Angkatan Bersenjata untuk luar angkasa adalah hal yang konyol dan tidak bermanfaat. Namun, belakangan ini kita ketahui bahwa beberapa negara sudah mulai meluncurkan rudal kebanggaan masing-masing ke luar angkasa. Rusia meluncurkan rudal sebagai uji coba destruktif pertama senjata antisatelit yang diterbangkan langsung dari Rusia. Rudal ini bernama rudal hipersonik A325 Nudol. Perang satelit semakin terasa ketika invasi Rusia ke Ukraina terjadi. Pasukan Rusia menggunakan kredensial curian untuk masuk ke jaringan satelit Vyassat, sebuah penyedia internet yang digunakan oleh militer Ukraina. Hal ini menyebabkan militer Ukraina mengalami kendala komunikasi selama berperang dengan Rusia. Lalu pada tahun 2023, Yemen menembakkan rudal balistik Gader 110 ke Israel, namun berhasil digagalkan. Israel juga meluncurkan rudal untuk mencegat rudal Yemen masuk ke wilayahnya. Rudal Yemen hancur setelah tertabrak rudal Israel. Intersepsi ini terjadi di ketinggian 160 km di atas permukaan bumi. Artinya, hal ini adalah peristiwa pertama serangan rudal yang terjadi di luar angkasa. Orbit bumi menjadi ruang yang sangat diincar oleh perusahaan-perusahaan teknologi dan akhir-akhir ini militer. Semakin dekat mereka menempatkan satelit dengan bumi, maka semakin cepat dan baik kualitas internet yang mereka hasilkan. Militer mulai tertarik dengan satelit karena untuk melakukan komunikasi yang cepat. Terlebih lagi, kerahasiaan sangat terjaga jika militer memiliki satelit pribadi. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengoperasikan sekitar 200 hingga 300 satelit yang berbeda. Perusahaan Global Star meluncurkan satelit ke orbit rendah. Dalam sebuah kamera pengamat satelit, perusahaan ini tidak hanya membawa satelit untuk perusahaannya, tetapi menambah 4 satelit rahasia. Akhirnya diketahui bahwa pemilik 4 satelit tersebut adalah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga mengoperasikan satelit GPS yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat. Berbeda dengan peperangan di darat, ruang angkasa tidak memiliki geografis yang harus dimaksimalkan. Negara berselisih hanya perlu menyediakan daya dorong yang cukup untuk memasuki orbit dan kemampuan komunikasi untuk mempertahankan kendali setelah berada di orbit. Tahun 1967, ketika rudal antarbenua mulai tumbuh, beberapa negara berkumpul di PBB untuk membahas mengenai perjanjian luar angkasa. Perjanjian ini mengacu pada fakta bahwa seiring dengan kemajuan teknologi dan ketika dua kekuatan dunia berselisih, maka peperangan akan semakin meluas. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, mereka merasa memiliki akses penuhnya terhadap luar angkasa. Namun saat ini sudah ada tiga negara besar yang menunjukkan kekuasaannya di ruang angkasa, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Dan negara maju lainnya sedang dalam tahap pengembangan. Ketiga negara besar ini masih-masih memiliki kekuatan yang sama di luar angkasa. Bagian yang paling menyedihkan dari peperangan luar angkasa ini adalah sampah satelit atau rudal yang dapat menghantam apapun. Sebuah grafik menunjukkan bahwa sampah atau puing di luar angkasa semakin meningkat dalam satu dekade terakhir. Beberapa astronot yang sedang melakukan perjalanan terpaksa berlindung dan kembali ke bumi karena banyaknya puing yang mengganggu perjalanan. Pada tahun 2023, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan dan mendeklarasikan strategi perlindungan satelit. Dalam dokumen tersebut, Departemen menegaskan fokusnya untuk ketahanan arsitektur satelit. Sistem inframerah berbasis luar angkasa merupakan aset penting bagi militer Amerika Serikat. Pada tahun ini, akan mulai dilakukan pengembangan untuk sistem tersebut. Amerika Serikat meluncurkan roket Falcon 9 untuk membawa empat satelit pelacak rudal pertama dari sistem arsitektur luar angkasa. Empat satelit ini akan bergabung dengan 20 satelit lainnya yang sudah berada di orbit dan menyampaikan sinyal mengenai peluncuran rudal yang dilakukan ke luar angkasa dari seluruh dunia. Proyek ini masih akan berlangsung hingga tahap akhir pada tahun 2030. Militarisasi luar angkasa bukanlah suatu hal yang baik. Banyaknya puing atau sampah yang berterbangan di luar angkasa dapat mengganggu kestabilan kehidupan di bumi. Satelit yang selama ini berada di orbit telah banyak membantu perekonomian dunia. Kesenjangan antara kota dan desa yang semakin menurun karena kemajuan teknologi semakin merata akan terganggu apabila satelit-satelit di luar angkasa terus dihantam oleh ego militer negara-negara besar. Terlebih lagi, jika suatu orbit terlalu banyak tercemar oleh sampah luar angkasa, maka orbit tersebut tidak bisa digunakan lagi. Bumi bisa kehilangan kemampuan untuk menggunakan orbit bumi rendah atau geosinkron. Sampai jumpa di video selanjutnya.